Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif Oke ini dia soalnya Untuk membuat cairan disinfektan yang tujuannya untuk membunuh virus dan bakteri Seperti virus COVID-19 pada benda mati apapun Maka diperlukan 3 per 5 ml cairan pemutih yang mengandung natrium hipoklorid dengan 2 per 3 galon air Jika hanya tersedia 1 per 3 ml cairan pemutih Berapa banyaknya air yang harus dicampurkan? Oke Untuk 3 per 5 ml cairan pemutih Membutuhkan 2 per 3 galon air Maka untuk 1 per 3 ml cairan pemutih Berapa banyaknya air yang harus dicampurkan? Jadi Banyaknya air yang harus dicampurkan Kita misalkan X Maka Berapakah nilai X? Oke Jadi soal ini dapat kita selesaikan menggunakan perbandingan senilai 3 per 5 Per 1 per 3 Sama dengan 2 per 3 Per X Kita kalikan silang 3 per 5 X Sama dengan 2 per 3 Kali 1 per 3 Sama dengan 2 per 9 Maka nilai X Maka nilai X sama dengan 2 per 9 Dibagi 3 per 5 Sama dengan 2 per 9 Dikali 5 per 3 Sama dengan 10 per 27 Ini dia jawabannya Apakah ada jawabannya 10 per 27 Jawabannya adalah yang E 10 per 27 Galon air Maka Untuk 1 per 3 ml Cairan pemutih Banyaknya air yang harus dicampurkan adalah 10 per 27 Galon air Oke Sekian pembahasan soal Tes potensi skolastik Kemampuan kuantitatif Untuk hari ini Oke Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Jangan lupa klik tombol subscribe Like Comment Dan share Kalau ada pertanyaan Follow akun Instagram kita At Matematika TV Official Sukses selalu ya Terima kasih sudah menonton video kita